ini ketika dia main seperti ini Pak Tomit ini saya tarik seperti ini ini belok tangan kiri oh iya ini sekali nih nah ini itu anggapannya setir ya fast grip itu adalah setir nah kalau dia joinnya ini biar rusak maka bentuk kerusakannya ada dua di goyang yang seperti ini ada sepes kalau udah parah kalau kita lihat seperti ini ini sudah letoy ini sudah lemas seperti ini bukan berarti long tirutnya jelek jadi apa masalahnya Pak? ini normalnya nggak ringan tapi kalau ini dia sangat ringan jadi coba saya betul ya ini nggak normal? ini nggak normal ringan banget? iya ringan ya sudah facelift teman-teman dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini tapi kalau sekarang BBM agak naik uis bening banget nih saking beningnya sampai nggak kelihatan oli tapi ini ada olinya teman-teman Pak Taufik juga pernah ngelihat ya ini mobil sangat bersih sekali dalamnya jadi nggak ada lumpur terakhir kita pakai 1.18 1.18? itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120 ini gue habis berarti habisin lah ayo teman-teman ini Mas Hardy lagi cuci gudang nih Assalamualaikum Mas Hardy Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu Pak Taufik dan juga Sobat Apedia gimana kabarnya pak? Alhamdulillah Mas Hardy ini tag kedua ya jadi ini tadi teman-teman kita udah ngobrol cukup panjang ternyata Pak Taufik belum ngerekam mohon maaf kawan-kawan ini efek tahun baru gitu ya gimana? Pak Taufik tahun baru kemana nih? nah nggak kemana-mana Mas oh iya kita syuting aja ya Pak syuting aja kita Mas Hardy ada yang bertanya Mas Hardy kenapa jarang syuting sekarang? oh iya saya fokus Pak fokus apa Mas? fokus nggak syuting fokus nggak syuting baik kawan-kawan mungkin beliau lagi tidak syuting eh lagi fokus kita tanya apa Mas yang bisa dibagi buat kawan-kawan nih? oke kita akan membagi tentang masalah tirut Pak jadi tirut ya kita kan sering yang namanya triodical maintenance ya Pak itu akan kita sering sporing ya nah sporing itu yang disetel apanya sih dan kenapa kalau kita melakukan mau sporing teman-teman sporing itu biasanya nyaranin Pak ini tirutnya oblak nah ganti tirutnya dulu baru bisa sporing gitu kan banyak nih kita mau masukin sporing ternyata mobilnya nggak bisa di sporing nah alasannya kenapa? karena tirutnya biasanya baik seperti itu nah seperti di depan kita ini ini kita sudah ada contoh tirut dan cara mengeceknya nanti di mobil ini Pak mumpung mobilnya juga lagi nyangkap oh iya siap oke nah ini adalah contoh dari item kaki-kaki teman-teman oke tirut bolt join dengan link stabilizer ini sebenarnya bentuk konstruksinya mirip-mirip jadi kalau tirut itu dia fungsinya sama dia adalah sebagai join dan juga sebagai pendorong link stabilizer pun juga sama sebagai join dan juga pendorong dan juga bolt join pun juga sama sebagai pemegang dari knuckle dimana knuckle itu dia bisa belok kanan-kiri setelah diborong oleh tirut jadi tirut ini dia fungsinya mendorong knuckle knuckle itu yang megangin bearing roda nah knuckle itu nempel di sini ini ketika dia main seperti ini Pak Tomit ini saya tarik seperti ini ini belok kanan-kiri oh iya ini sekali nih hehehe nah ini itu anggapannya setir fast grip itu adalah setir oke atau tongue batted itu adalah setirnya nah ini ketika dia belok kanan itu seperti ini jadi kalau teman-teman belokin setir ke kanan tirut itu posisinya ada di belakang joint steer maka kalau di belakang joint steer dia akan menarik Pak tapi kalau dia di depannya joint steer ketika dia belok kanan dia akan mendorong jadi penyetelan tirut itu tergantung posisi letaknya itu di belakang bolt joint atau di depan bolt joint kita kembali ke sini oke kalau untuk tirut ini ini dia tadi adalah fungsinya mendorong dan juga menarik knuckle Pak knuckle itu yang megang ban nah ketika knuckle di megang yang memegang ban itu tadi didorong oleh tirut ini maka dia akan berbelok nah berbeloknya tergantung posisinya lagi-lagi kalau tirutnya berada di kiri kemudian dia ingin belok ke arah sebelumnya di belakang kanan maka dia mendorong Pak nah seperti ini oh iya ya nanti akan mendorong seperti ini maka nanti roda akan berbelok nah kerusakan yang terjadi di tirut itu adalah terjadinya di join-nya di join-nya ya ini ananya join Pak ini join dia yang dapat bagian pangkal belakang knuckle ini saya lepas dulu nah ini bagian belakang knuckle itu masuk ke sini kemudian ini yang mendorong nah kalau dia join-nya ini dia rusak maka bentuk rusakannya ada dua paling tidak ya yang kita dapetin yang pertama dia oblak oblak yang kedua dia oblak juga mungkin efeknya Pak efeknya pertama bunyi yang kedua dia oblak oh suara ya nah suara ya jadi gini Pak nah ini adalah contoh dia oblak ini udah ini udah ini kalau cara mengetahui dia oblak atau enggak ini kita tarik turun Pak oh nah ketika ditarik turun kemudian ini kan enggak kelihatan ya secara visual ya iya bener tapi kalau saya di sini merasa terasa ini terasa dia cetuk-cetuk gitu nah kalau dia udah cetuk-cetuk gini ini menjadi tidak akurasi Pak jadi nanti ketika kita setel antara long tirut dengan tirutnya ini kan ada murnya Pak mur pengikat ketika dia sudah terikat kencang seperti ini tapi kalau di sini oblak maka ban bisa gini oh kayak gitu kita akan coba cek ke mobilnya misalnya gini ya oke ini tadi kan tirut Pak iya nah ini adalah ban ini ban ini untuk mengecek tirutnya kita putar kiri kanan kanan kiri kalau boleh join kita putar atas bawah kalau kanan kiri seperti ini nah ketika dia ada spes kocak maka akan terasa cepet-cepet kalau ini belum kalau sekarang masih bagus yang ini bagus yang itu enggak hehehe tapi kalau yang itu ketika dia dipasang di mobil dia pasti digoyang-goyang seperti ada spes tek-tek-tek-tek-tek-tek kalau udah parah blak-blak-blak-blak-blak-blak-blak itu sampai roda kelihatan kalau sampai parah kalau parah kelihatan gini-gini kelihatan blak-blak-blak-blak jadi di stir bagaimana dong? bodi atau bagaimana? terasa ketika melewati jalanan keriting misalnya puffing seperti ini iya itu dia atau jalanan keriting yang rusak asal rusak itu dia terasa seperti rek stir kena ini dia kayak mengain begini iya iya wah sama kayak boljoin juga kena kalau kena gitu pak boljoin itu kalau udah kena sekalipun tadi kan ngecek ke atas bawah ya gini ya kalau boljoin tapi sekalipun dia udah oblak parah dia diginiin itu begini pak enggak mungkin begini ya bisa juga bisa juga nah ini kita kembali ke sini oke kembali ke tirot nih nah ini tirot jadi ketika dia ada gap maka dia akan timbul seperti ini nah kalau di sporing ini akan mengacaukan ini pak sporingnya saat di sporing kondisi ada di atas itu aman tapi begitu dia mundur ke belakang terus dipakai tes jalan maka apa namanya setirnya bisa mirim kanan mirim kiri atau mungkin bisa lari narik nah itu dari sini nah antara tirot dengan long tirot ini sebenarnya secara kinerja dia saling bersinggungan karena dia memang satu poros pak oke nah ini kalau kita lihat seperti ini ini sudah-sudah letoi nah ini udah lemah seperti ini bukan berarti long tirotnya jelek jadi apa masalah emang nah kalau kita ngeceknya adalah seperti ini nah ini cetak-cetak seperti ini maka dia udah kena sama kayak tadi misalnya ini adalah visual ini ban ya pak ya iya ban saya goyang-goyang seperti ini iya kalau ban saya goyang-goyang seperti ini maka dia seperti ini pak iya betul nah kalau seperti ini maka ada dua titik yang kalau dia diputar kanan-kiri ini dia mengalami oblak pertama tirotnya yang kedua long tirotnya atau mungkin kalau kita pegang seperti ini diantara tirot sama long tirot tidak ada ketukan tapi kondisi seperti ini dia ketuk ada space maka reksirnya yang kena uh malah ini ya iya normalnya fps seperti ini pak kalau kita putarkan gini ini gak ringan ini normalnya gak ringan tapi kalau ini dia sangat ringan jadi coba saya putar ya ini gak ini gak normal ini gak normal ringan banget ya ringan ya itu normalnya fps dia gak seringan ini tuh kawan-kawan ringan nih ini mungkin ya kalau misalnya kita balik ke mobil ya pak ya ini kalau kondisi seperti ini saya gini kan misalnya saya unlock ini pakai apa mas ini fps juga fps ini kalau misalnya modelnya begitu pak ini gak seberat gini lihat ya wih wih ini beratnya berat berat tapi itu pakai tangan satu aja iya muter ini baik nanti kita buat konten aja nanti kebanyakan ngomong kita disini kan ya biar kita bagi-bagi sama kawan-kawan ya gak apa-apa biar panjang videonya panjang penontonnya banyak cowoknya gede pak oke makanya ilmunya yang didapat juga banyak oke baik nah oke nah ini tadi masalah untuk yang tirut long tirut dan juga ini apa ini tirut long tirut dan juga rek nah ini bisa dijelaskan lagi pak ini tirut ini long tirut ini rek stir jadi kalau kita kadang-kadang ya beli rek stir yang di pasaran itu gak dapet tirut dan long tirut sorry gak dapet hanya tirut saja gak dapet long tirutnya dapet oh long tirut berserta dengan reknya jadi kalau beli rek stir yang di pasaran itu cuma dapet rek sama long tirut long tirut jadi ini gak dapet nah untuk kasus ini dia kan obli-obli gini apa ya nah leto ini ini leto banget nih nah kalau ini di sporing ini teman-teman sporing pasti nolak wah gak dulu pak ini gak bisa di sporing kita misalnya sporing dengan kondisi seperti ini ini gak akan bisa menyelesaikan masalah jadi harus diselesaikan masalah utamanya dulu kenapa kok setir dia narik kenapa setir dia ada ketukan itu dikarenakan ini dua ini long tirut atau rek end dan juga tirut atau tirut end maksudnya narik tadi itu mas dilepas dia lari ke tirutnya dilepas dia lari karena apa? karena pada waktu posisi itu kan yang namanya oblak pak itu kan ada di beberapa posisi itu misalnya ini oblak nih dia posisinya kadang gini kadang di dalam sana kadang gini jadi kalau dia oblak itu mengakibatkan sudut jalannya ban itu tidak lurus kadang rapat masuk ke dalam rapat keluar kadang dia kena apa namanya jalan gak rata dia belok gitu itu nah itu juga bisa terjadi di sini di loarnya tapi menurut saya kena tuh mas wah jadi kalau ada jalan yang gak rata dia lari-lari sendiri jalan kiri enggak yang penting gini pak asal kalau misalnya ada warung makan dia gak belok sendiri aman tapi kalau ada warung makan kalau itu supirnya yang lapar mas oke ya itu tadi ya tirut itu masalah tirut dan juga alam tirut sebenarnya sudah selesai sudah selesai untuk materi tirut dan terut karena permasalahannya cuma di sini nah terus untuk penyelesaiannya diganti apakah gak bisa ini katanya bisa di press mas ya oke jadi kalau untuk tadi permasalahannya jadi kalau untuk solusinya misalnya dia terjadi permasalahan kayak gini ada dua kondisi pertama di repair di repair cara hematnya tapi kalau yang namanya di repair itu barang misalnya dia oblak di repair kan bisa di press pak ya itu di press itu dia gak semua sisinya itu mampu menekan sebentar mas di press itu dia menekannya kemana kok jadi bisa dia jadi apa jadi kaku lagi aduh ini saya harus gambar ini oke ini kita anggap pasti ini pak gambaran kasar mengenai tirut ya mengenai tirutnya ini adalah bolanya kemudian ini adalah sumbunya yang ada ulirnya oke nah di dalam bola ini dia ada penampangnya rumahnya nah nah biasanya rumahan ini ini dia dilengkapi dengan busing pak atau sejenis kayak plastik di area sini nah ini dia plastiknya ini biasanya aus ada plastiknya ada plastiknya nah ini kan modelnya kan dia kan diameter ya bunder ya misalnya dia hanya di kita press bagian dua arah sini maka dia mampu menggigit sementara misalnya kita press dari sini pak dua sini dia menggigit memang dia kencang tapi di sisi yang lain dia akan menjadi bentuknya oval seperti ini pak nah di sisi yang lain dia oval jadi kalau dia di press di sini maka lubang ini tadi yang tadinya bulat misalnya ini tadinya awalnya bulat ini karena dia di press dua arah sini maka dia bentuknya oval jadi join ini dia bisa kegigit tapi dua sisi tok oh jadi misalnya dia dari empat sisi ini dia bisa kegigit cuma dari dua sisi tok nah sisi yang lain dia nggak gigit dia memang ngegigit tapi sisi yang lain nggak gigit nah efeknya nanti kalau dia kena lubang itu suaranya bertambah parah itu bisa cepet nggak mas? bisa bisa kalau di pakai alat SST yang pernah kasus di jalan-jalan itu kalau mobilnya bannya langsung kebuka ke gini apa itu? ceplok ceplok itu lepas ini juga? ini oh jadi kalau dia sampai ban itu lepas terbuka ini biasanya joinnya ini ball joinnya ini dia akan angkat ngikutin knuckle sehingga ban itu tadi gini pak peko iya ini dari sini yang paling sering tapi kalau ini sih jarang jarang kita menemukan tirot itu sampai yang lepas itu jarang tapi yang biasa yang terjadi adalah ketika dia di sporing yang itu tidak mampu menyelesaikan masalah biasanya dari ini dari ini ya? iya dari ini nah ini nanti diganti normalnya dia seperti apa? nah ini normalnya kawan-kawan ini baru nih ini seperti ini pak Pak Taufik mampu nggak? wah kenceng banget ini gini ya nah loh nah kayak gitu pak jadi dia seberat ini pak ini harus pakai pegangan ya untuk bisa oh tuh memposisikan dia endangak atau nggak kalau ini kan pakai tangan gini aja nah satu bisa dan ini dia upload aslinya dia rapet mau ini kenceng banget ini tuh nah kayak gini sekaku ini dia aslinya wah nah kalau ini kan udah jelas nih mas yang rusak tadi kita ganti ya nah kalau sampai ke sini ke long tirot long tirot juga sama persis seperti ini jadi ini kan sebenarnya ilustrasinya antara ini tirot kemudian ball join kemudian link stabilizer long tirot itu sebenarnya sama pak ilustrasinya seperti ini dia memiliki satu medan untuk yang megang kemudian di tengah-tengahnya itu dia ada busing seperti plastik kemudian dia di sini ada bolanya dan di sini ada bautnya maka dia mirip-mirip seperti itu si yang namanya rack dan juga seperti ini pak di dalamnya sini ada baut yang masuk ke dalam rack sana seperti itu nah ini kalau dia joinnya dia sudah aus di ininya plastik tengah-tengahnya sini atau mungkin dia sejenis busing maka dia bisa seperti itu ya meskipun seperti ini dia belum tentu jelek ya sekali lagi ini belum tentu jelek tapi kalau dia ditarik tarik-tarik seperti ini ini masih normal ya pak? yang ini masih normal masih normal ya long tirotnya normal ya long tirotnya normal oke tapi yang di sini nggak karena dia kalau nggak normal biasanya gini pak ini saya tarik-tarik gini itu nggak ngefek kesana go stir iya kalau ini kan dia masih sedikit ngefek ya oh iya ini ini biasanya kalau disini udah ada gap duluan sebelum dia sebelum sebelum yang di as pinionnya itu dia gerak disini sudah oblak duluan hmmm kalau ngelak kasus ini dia belum tapi dia sudah indikasi lemes soalnya mas Hardy tadi kan mas Hardy sebutkan cara ngecek terut itu dengan mengangkat ban dan ya menggoyang kiri kanan ya kalau yang terkena adalah long tirot ya bagaimana membedakannya nah harus dipegang oh jadi ketika ini sedang digerak-gerakan makanya kita pegang ketukannya itu dominan disini atau disini oh berarti 2 orang berarti sendiri sebenarnya nggak bisa jadi orang aku berharap sendiri bisa gimana caranya coba jadi harus 2 orang kalau sendiri sebenarnya nggak bisa jadi yang dibawa itu megang disini ya megang disini kalau misalnya ketukannya kerasnya disini maka dia simpulkan tracknya kena tapi kalau dia kocak-kocak kemudian disini kok nggak kena disini nggak kena itu bisa jadi di area dalam pinion atau busing dalamnya sini nah kalau busing beda lagi cara ngecek cara ngeceknya adalah kita belokkan ke kiri full belok ke kiri nah seperti ini ini kan panjang nih oke jadi medianya kalau dia panjang seperti ini itu lebih lebih apa pak lebih besar kekuatannya di luar sini oh iya betul nah kalau kita pukul-pukul gini ini pukulnya jangan sampai pakai tangan samping karena sakit kecuali teman-teman bazar karate ya kita pukul pakai sisi depan sini ini nah itu kalau dia misalnya disini kocak terdengar suara kocak maka dia busingnya kena atau kalau ini kalau sekarang ini posisi iya Wagyu ini bisa saya simpulkan karena harus harus ada kena kel chce ini seperti ini, dia biasanya bunyi, dak 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 dak, klak 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 klak, atau tak 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 kenyang disini, oke misalnya kayak mobil ini ya, ini kita cari di mobil aja misalnya oke amit pak yang mana mas? nah sini pak oke nah ini temen-temen udah belokin ke kanan ya, full ya jadi diarahkan ininya ke kiri full oke, dari tarik full nah ini kita bisa pukul ini nah kalau dia, ini kan kencang nih suaranya nih iya gak ada bunyi ini ya? gak ada bunyi ya pak mungkin pak topik dari atasnya pak nah masukin sini oke, ini temen-temen kalau dia suaranya klak 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 klak, nah dia busingnya sini yang kena tapi ini masih diem nih? ini masih diem nih keras suaranya masih full ya? iya masih full, dan juga gak oblak juga nih oke oke itu pak topik baik nah, jadi ada ilmu baru mas ini nah ini berat banget tuh berarti ininya masih bagus mas ya? berat banget belum makan pak jadi ada tiga cara ya, ini sih ada tiga komponen sebenarnya ya? ya rack steer, long tarot, dan tarot sebenarnya kalau tadi dipukul itu itu kita selain ngecek gini, misalnya dia gak oblak ketika kita cek sini dia gak oblak, tapi ketika kita pukul dia ada suara, maka jangan terkecoh, bisa jadi dia busingnya ini yang bermasalah mungkin mobil bisa di sporing kok di sporing kok aman, tapi kalau ngeliatin jalan keriting dia bunyi-bunyi nah itu racknya mungkin yang besar busing yang di sini yang bermasalah tapi gak semua rack EPS itu dilengkapi dengan busing yang terpisah ada yang satu? ada sama rumah ini ya? ya pasti ada pak, ya tergantung pabrikanya kalau Nissan masih bisa? Nissan bisa oke, aman nah, begitu kawan-kawan sudah dijelaskan oleh Mas Hardy bagaimana cara mengetahui jalan dari ada tiga tadi, tiga komponen ya? ya, ada terot, long terot, sama rack steer dimana ada busingnya di dalam ya silahkan mencoba kalau ada yang merasa setirnya ke kiri ke kanan coba di cek dengan cara tadi, diangkat aja kemudian dipakai dungrak bisa kok kalau ketika kita ngecek gitu, sekalian ngecek ini pak kayak gini nih, ini kan pecah nih nah, ketika nanti diangkat itu teman-teman bisa melihat tradisinya ini ini juga pecah join juga di cek ini kalau ini parah nih pak ini parah nih ini bisa diangkat kok bisa diangkat? ini udah pecah ya pecah nih parah nih pecah langsung bisa diangkat itu pasti ini gajahnya udah bunyi banget nih ya? oh ini udah udah kayak ini pak udah kayak gerobak kata sini kata temen-temen gitu sih ya gitu pak semoga video dari kami bermanfaat kalau ada pertanyaan bisa temen-temen share di kolom komentar terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih